Menurut saya sih hal yang wajar saja untuk direspon, seperti pergantian panglima, pergantian plastaf, biar kadang-kadang menjadi ribet, kadang-kadang apaan sih ini kan, itu hal yang biasa. Kan jadi perhatian publik soalnya Pak, lagi-lagi karena ini kan situasinya bisa dibilang cukup sensitif, selalu menjadi sensitif setiap kali mau Pesta Demokrasi dimulai. Ikut-ikutan sensitif. Saya mah setiap hari sensitif, namanya juga jurnalis. Nah Pak, soalnya kemarin ada beberapa pergerakan kan yang panggung doko juga tau lah ya dilakukan sama siapa-siapa saja atau dari mana-mana saja seperti itu, jadi kayak berdekatan dengan tadi isu reshovel sehingga ini menjadi sebuah bola liar yang dibicarakan tentu oleh masyarakat, siapa yang bisa dicopot atau mungkin dicopot karena apa. Terima kasih telah menonton!